bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys oke selamat datang lagi di channel Zikin Vlog teman-teman semuanya nah di video kali ini teman-teman aku akan membahas ya terkait episode bahal kali ini yaitu pemasangan karet power O ke power chain teman-teman nah bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk di klik like ya kan komen dan subscribe dan jangan lupa untuk dinyalain tombol loncengnya agar nanti ketika aku baru upload video teman-teman langsung dapat notifikasinya oke disclaimer iklan sebentar ya teman-teman ya bagi teman-teman yang ingin investasi ya kan silahkan bisa dicek di playlist investasi teman-teman disitu aku ajarkan teman-teman semuanya gimana sih cara kita untuk investasi bermodal hanya 1 juta teman-teman oke bermodal hanya 1 juta ya kan nah ini sama-sama investor pemula dan aku ingin sama seperti yang sudah ada di atas itu ingin melahirkan investor-investor banyak ya kan khususnya di kaum muda di Indonesia teman-teman oke lanjut kita ke pembahasannya ya kan kita back to the topic oke karet power O ke power chain apakah sakit oke kita jawab lumayan ya kan lumayan ya teman-teman ya oke kita kasih tau dulu nah yang bawah ini tetap pakai power O ya teman-teman ya tapi kemarin kita ganti apa namanya ganti kawat ya kan dinaikin ya kan size nya lebih besar ya teman-teman ya kalau yang di atas ini emang sudah pakai power chain teman-teman ini bisa lihat yang ini sudah ditarik bawah itu juga ditarik teman-teman baru pada saat kontrol belahir kemarin ini bisa teman-teman lihat nah ini ditarik teman-teman ada nah jadi disitu sudah penarikan juga di gigi bawah ya teman-teman ya nah ke power chain sakit antara angganya itu tergantung dari teman-teman juga ya ketika teman-teman baru ganti terus langsung makan nasi menurutku itu sakit ya teman-teman ya beda lagi ketika teman-teman makan bubur itu lumayan enak lah karena ketika teman-teman sama waktu teman-teman awal pasang behel nah rasanya itu seperti itu kan gak bisa tuh gigi atas sama gigi bawah disentuhin tuh kayak gini nah gak bisa tapi sekarang udah bisa ya teman-teman ya ini udah bisa karena udah dapet ya satu mingguan lah aku baru selesai kontrol nah jadi udah apa udah gak ada rasa nyilu ataupun sakit dari power chainnya teman-teman seperti itu teman-teman pun ketika menaikkan apa namanya kawat ya kan kawat size nya dinaikin nah tetep pakai power sebelumnya emang pakai power o dan setelah kontrol tetep pakai power o hanya size kawatnya saja dinaikin disitu sudah nyilu teman-teman sudah lumayan ya kan karena kan powernya power penarikannya itu ditambah gara-gara dari kawatnya seperti itu ya kan apalagi ketika teman-teman langsung ganti kawat langsung power chain juga ya kan dan sebelumnya itu power o waduh rasanya itu kayak apa komen di bawah bagi teman-teman yang mengalami hal seperti itu ya di kasus aku sih enggak ya teman-teman ya dimana ketika mau peralihan ke power chain itu kawatnya aja dulu diubah ya kan diganti setelah itu baru kita diganti kawatnya eh sorry diganti kariknya teman-teman enggak gitu ya kan aduh aku baru potong rambut nih teman-teman juga ada jerawat ya kan aduh kok bahas yang lain ini sudah nah jadi terkait apa namanya sakit atau tidak itu tergantung teman-teman ya ketika teman-teman selesai kontrol langsung makan ya kan kalau teman-teman kuat ya mombo tapi kalau aku enggak kuat ya teman-teman ya jadi aku ya biasanya enggak terlalu ini sih kemakanan baru ketika after 3-4 hari itu sudah lumayan ya sudah ya redahlah anggapnya nyilunya ya kan sudah enakan jadi baru aku tuh makan banyak seperti itu teman-teman oke mungkin ini sudah bisa menjawab video teman-teman ya oke mungkin untuk konten kali ini hanya segitu saja thanks for watching semuanya ya kan tetap semangat bagi teman-teman yang belum bisa pakai behel tapi ada keinginan ya kan ya nabung dulu ya teman-teman ya semoga teman-teman setelah nonton video ini langsung tuh langsung pasang behel ya kan semoga langsung ada rezeki amin ya bala amin oke thanks for watching semuanya jangan lupa like, comment, dan subscribe see you next video, bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh